Halo Music Lover, apa kabar? Ketemu lagi sama gue, Glenn, dari Sinfonia Music. Nih, segmen yang sudah lama kita nggak lakukan, yaitu segmen bando. Hari ini kita mulai lagi, Music Lover. Dan hari ini gue kedatangan tamu teman gue, yang namanya Bro... Husa Mudin. Dia ini adalah Audio Portable Antusias. Rencananya kita bakalan ngobrol-ngobrol, Husa, tentang isu-isu ataupun apa ya, tren-tren audio. Kita akan ngobrol itu, seputar itulah. Oke, gini Husa, lu pertama kali kenal Audio Portable kapan? Pertama saya kenal Audio Portable itu, awal-awal masuk kuliah om. Jadi, saya tuh diracunin sama teman. Diracunin, ya. Terus, terus, terus. Awalnya itu dia ngeracunin kayak yang murah gitu, kayak yang seri Kikazet, gitu. Terus, setelah saya denger seberapa lama, kayaknya, wah ini bukan suara saya ini. Terus, saya... Maksudnya gimana? Maksudnya, dia nyobain ke lo, bilang, ini bagus-bagus gitu. Cuman, akhirnya nggak juga gitu. Benar. Terus, terus. Jadi, saya tuh mulailah eksplor. Nggak lama, buka-buka Facebookan. Wah, ketemu AKH nih, gitu. AKH, Audio Kere-Ore. Nah, itu grup audio paling keren, paling rame lah. Saya Indonesia kayaknya itu paling gede ya, untuk Audio Portable. Ya, untuk Audio Portable itu Audio Kere-Ore paling gede. Terus, nggak lama itu, saya masukkan. Nggak lama, masuk warung juga, gitu. Warung Audio Kere-Ore. Warung Audio Kere-Ore. Mulailah dari situ. Awal-awal tuh, pakai Audio Teknika yang celer 100 dulu, tuh. 100, itu legend banget, dong. Benar-benar kere-kore, tapi suaranya mantap. Suaranya mantap, itu. Dari situ lah, saya mulai tahu referensi suara yang saya suka, gitu. Wah, ternyata saya tuh nggak terlalu suka yang bass-nya terlalu gede. Oh, gitu. Jadi, lo lebih tipikal yang bukan bass-head, berarti lo? Bukan bass-head. Oh, lebih ke mana? Treble-head mungkin atau ke vokal? Treble-head, tapi terkadang vokal juga, gitu. Karena playlist saya tuh, sekarang tuh, kayak lagu-lagu Aimer. Terus, kadang, kalau misalnya lagi-lagu nugas, lagi butuh adrenalin tuh, ke... Adrenalin. Lo mengerjain tukang sambil barap, gitu. Kadang kan kalau dekat deadline kan, udah lumayan butuh adrenalin tukang, dong. Itu jadi ke, kayak, Burger Kill atau Dance Squad. Burger Kill. Wah, playlistnya mantap, ya. Sekarang kita mulai aja nih. Gue pengen tahu pendapat lo sama, ini tren-tren atau isu-isu audio di dunia, nih. Menurut lo, arahnya bakalan ke mana nih audio? Karena kita tahu kan audio per table kan, ada yang headphone, ada in-ear monitor, ada true wireless stereo, wireless headphone. Lo sendiri, pendapat lo gimana? Kalau pendapat saya sih, Om, tetap sih ya. Kalau misalnya, karena saya kan tim kabel garis keras. Tim kabel. Kabel garis kabel. Karena saya udah beberapa kali nyoba, gitu kan, yang wireless, buat TWS ataupun buat ke headphone, itu nggak terlalu bisanya ingin kabel dengan harga yang sama, gitu. Tapi kalau misalnya buat portabilitas, kayak misalnya kita lagi di atas ojek, gitu kan, atau di komuter, komuter, gitu. Itu saya lebih prefer ke TWS, Om. Karena selain simple, sekarang kan TWS udah panjang-panjang sih, Om, masa sekali pakenya, gitu kan. Bahkan kayak, ini nih, audio tekniknya ini bisa sampai 20 jam sekali charge, loh. Wih, mantap. Ini panjang banget. 20 jam sekali charge, ya, Om. Jadi bisa kira-kira 3 hari, 4 hari lah baru nge-charge. Kalau yang normal-normal, biasanya kan 6-8 jam. Ini bisa panjang, lumayan. Sekarang teknologinya udah canggih memang sih, TWS. Terus gimana? Kabel, jadi lu tetap kabel, ya. Saya stay di kabel. Jadi lu tipikal orang yang suka handphone harus ada jack audionya. Ya, saya nggak bisa hidup tanpa jack audio, Om. Karena saya game kayak di HP juga lagi mabar, gitu kan. Lu tetap pakai itu? Butuh headset, Om. Jadi kayak misalnya... Oh, jadi lu pakai yang kabel tetap lumayan. Ya, karena kalau misalnya dari speaker, kita nggak concern, Om. Apalagi kan kadang kayak ke ProSkin, gitu kan. Itu butuh dengar kayak di PUBG, itu kan butuh stepping, langkah, gitu. Harus jelas banget. Lu lebih prefer apa? Kalau misalnya main PUBG, lu lebih prefer headphone atau earphone? Headphone, Om. Oh, lu lebih prefer yang headphone, ya? Benar. Karena? Karena gini, Om. Kanal kuping saya itu kecil, Om. Jadi kalau misalnya buat ear tips, itu kayak SpinFit. Itu saya pakai yang SS. Oh, yang kecil banget. Iya, yang kecil banget. Jadi kan, kalau misalnya kelamaan, lebih cepat capeknya, Om. Sedangkan satu match itu kan kadang bisa sampai setengah jam, gitu kan. Itu kan wajib nggak lepas, gitu. Jadi wajib konsentrasi, biar lebih nyaman juga, gitu. Kalau misalnya, IAM kan lebih kedap, gitu kan. Om kan lebih cepat capek, gitu. Kalau headphone kan udah tinggal nempel aja, gitu. Dan gue setuju sih, gue juga ngerasain kalau gue pakai headphone. Kan headphone kan udah ada kayak ruangannya. Jadi lebih lega, gitu. Nah, iya. Itu salah satunya. Jadi buat stepping-nya itu lebih jauh, gitu, Om. Jadi kalau misalnya IAM itu di PUBG itu ada marking-nya 20 meter. Headphone itu bisa sampai 40-50 meter. Oh, jadi kayak lebih jauh, bisa IAM-nya. Jadi kita lebih waspada juga. Kalau misalnya, karena kan di PUBG itu kan sering kejadian istilahnya, Orang yang camping, gitu kan, Om. Nah, itu kalau misalnya dari jauh udah kedengeran, gitu. Kalau misalnya ada di kedengeran, gitu. Jadi ketahuan lah, gitu. Iya, bener. Iya, iya, iya. Selain PUBG, lu main game apa lagi? ML, kan kita pernah main sekali, ya? Iya, bener. Itu Mobile Legends sih paling saya, Om. Jadi PUBG sama Mobile Legends. Cuma udah nggak terlalu diseriusin lah, gitu. Cuma isi waktu aja. Karena udah mulai ke semester akhir. Iya, udah lebih serius. Nah, kalau gue sih, pendapat gue agak sedikit beda sih dibandingin lu. Lu kan lebih prefer yang cable, kan? Nah, gue tuh seterang sih, kalau misalnya untuk dengerin audio, untuk quality, gue tetap memang cable nggak ada yang ngalahin. Susah, gitu. Maksudnya, menurut gue pribadi, kalau teknologi wireless bakalan bisa nyusul cable, itu kayaknya mungkin masih lama banget. Masih jauh banget, gitu. Mungkin 5 tahun, apalagi nggak, gitu. Minimal 5 tahun. Jadi masih jauh banget. Tapi memang gue ngakuin TWS-TWS sekarang, apalagi karena gue kan sering review ya. Gue kan sering dikirimin banyak banget barang tuh dari vendor-vendor. Dari yang harga cuma 200 ribu, sampai yang jutaan, gitu. Bahkan ada yang belasan juta juga pernah dikirimin. Ternyata teknologi wireless itu agak berbeda sekarang loh, Usa. Jadi udah mulai berkembang. Kayak sekarang, lo pernah dengar ini nggak? Teknologi Qualcomm, APTX, Adaptive. Adaptive. Snapdragon Sound. Oh ya, bener. Nah, itu menurut gue, kayaknya untuk isu-isu trend-trend ke depannya, itu mau nggak mau, kayaknya kita mesti mulai berpikir untuk arahnya ke wireless. Ya, headphone kayak gini. Gue ini baru pisan ganti headphone. Kemarin gue pake Samsung A72 ya, yang kelas menengah lah. Gue nggak suka yang terlalu mahal gitu. Mahal gitu. Yang terlalu yang high-end gitu mahal gitu. Yang tipe S berapa gitu kan. Ini gue pilih tipe aja. Nah, A72 gue pake, itu kan masih ada jack audionya. Nah, ini gue baru ganti yang A73 udah nggak ada. Pusing gue. Wah iya sih, om. Biasa udah ketergantungan gitu. Colokan. Nggak ada colokan. Makanya akhirnya gue ini. Jadi udah mulai pake lagi nih. Kayaknya dunggol-dunggolnya DC05, Link 2, X Duo gitu. Ini dia pake kayak gitu. Tadinya kan ini cuma buat alat bantu doang. Sekarang mau nggak mau mesti pake ini. Iya sih wajib sekarang. Karena gimana ya, produsen-produsen HP sekarang juga om, lebih nge-boost ke TWS mereka om. Kan sekarang banyak tuh, jamannya TWS kan. Samsung Buds gitu. Samsung Buds gitu. Terus Apple punya Airpods. Yang baru sekarang kan ada selain yang Pro kan. Iya, iya, iya. Itu Realme juga ngeluarin. Semuanya padahal ngeluarin. Bahkan gue kemarin sempat ini, nge-review Nokia. Ah, Nokia. Nokia lho ngeluarin. Itu makanya dia, ya strategi marketing lah om hitungannya gitu. Makanya gue bilang, kayaknya mau nggak mau, kita mesti mulai ngelirik TWS. Karena, ya itu mau, karena udah pada ngilangin jack audio. Benar. Mereka arahnya, kalau lu nggak pake dongle, lu mesti pake yang wireless. Benar. Jadi memang arahnya gitu. Cuman, ya terus terang, kalau misalnya wireless, kayak gue kalau misalnya main ML ya, kalau lu gue colok, bukan colok sih, gue connect gitu ya, langsung di ML ada notifikasi. Kalau pake Bluetooth, Bluetooth nanti akan mengurangi performance, ada gitu kan? Iya bener-bener. Dan itu bener ngaruh om. Jadi kayak delay sedikit, jadi agak. Iya bener. Selain suaranya delay, itu lebih ngaruh ke performa in game om. Jadi, kayak misalnya kita pingnya 30ms nih gang. Walaupun sama-sama 30ms, tapi feeling buat skillnya itu beda om. Kayak agak sedikit ketahan gitu ya. Makanya rata-rata, yang pro player-pro player itu pun, walaupun pasti pake dongle gitu. Kalau gak dongle, pake kabel gitu ya. Masih ada jacknya. Bener-bener. Iya sih. Tapi gue sih berharap mungkin, semakin ke depan, semakin bisa ada teknologi, semakin lebih cepat gitu. Iya, seperti headphone yang pake transmitter itu om? Iya, yang 2,4 GHz. Iya, itu lebih minim delay om. Iya, gue setuju. Itu gue gak ada sih, disini produknya. Gue kemarin sempat nge-review itu, yang gue suka apa ya? Sades ya? Sades, oh iya Sades, Sades. Oh oke. Ada Sades, itu bagus. Jadi dia ada 2, ada bluetooth, ada kabel, 3 berarti. 3 sama transmitter itu. Ya memang gue setuju sih itu, jadi kayak kita colok, ini aja dong, kayak dibacanya DAC. Iya, bener-bener. Dari DAC itu di-transmit lagi, pake radio frekuensi FR. Iya, bener. RF, bukan FR sih, RF radio frekuensi gitu. Lebih gak delay itu om, daripada bluetooth langsung ke HP gitu om. Makanya, kalau misalnya saya tuh lebih milih, udah kabel aja lah. Kalau misalnya pun gak ada audio jacknya, saya lebih milih pake dongle gitu. Kecuali, kalau misalnya mau bener, keluar rumah gitu kan. Olahraga. Olahraga. Lu nge-gym, angkat-ngangkat, ada kabel jelek, putus kabel. Nyesel, apalagi misalnya pake yang malah ini, kayak misalnya, apa gue gak bawa sih, pake misalnya Ibazo IT04, lumayan. Putus mahal. Nangis gitu. Iya bener sih, jadi, kalau olahraga, atau yang memang butuh portabilitas, saya memang akui, lebih menang wireless kemana-mana gitu. Tapi kalau misalnya suara lah, belum bisa. Berat. Seperti tadi kita bahas ya, mungkin 5 tahun lagi lah, baru bisa ngejar kayak, paling cepat 3 lah, paling cepat gitu. Kalau tiba-tiba ada ditemukan, kodek, atau ada sistem bluetooth yang canggih gitu kan, bluetooth sekarang berapa? 5.2 sekarang. Ada 5.3 kalau gak salah. Ya 5.3, udah ada 5.3 lagi sekarang. Mungkin ada 6 gitu, bluetooth 6. Mungkin di 6 atau 7 gitu. Mungkin bisa jadi. Oke, itu ya, itu tren-tren sekarang ya kayaknya. Nah, ini gue pengen tau juga, nah untuk di, ya pasti ada drama-drama lah di audio lah ya, kita tau kan. Group audio tuh gak rame kalau gak ada drama. Tapi ini gue pengen tau, lu sempat denger ada gosip-gosip drama di dunia gak sih? Yang sempat yang itu, yang KZ, inget gak? lu pernah bahas di grup. Oh, yang driver itu ya? KZ, driver KZ. Diki 6 ya kalau gak salah. Iya, Diki 6 yang katanya, kan itu dibilang multi driver, tapi ternyata drivernya salah satunya kayak gak berfungsi gitu. Pendapat lu gimana tuh? Menurut itu, ini ada gosip itu. Dan itu katanya udah di confirm sama KZ ternyata. Dan teman gue yang produser KZ juga sempat ngomong. Tapi gue pengen tau pendapat lu gimana nih? Pendapat saya sih, gini om, mungkin pemaksimalan drivernya itu yang kurang om. Jadi kalau misalnya, mereka nih udah tuning nih. Iya. Terus dapet nih targetnya. Iya. Terus karena mereka tuh pake konsep multi driver, jadi mereka tuh liat kalau misalnya ditambahin driver ini, jadi gimana kemungkinan. Setelah ditambahin driver itu dengan full potensinya, itu suaranya gak memenuhi target om. Jadi dia malah turunin kapasitasnya. Atau volumenya mungkin, atau gainnya gitu. Jadi kecil bunyinya mungkin. Iya, bisa jadi. Atau enggak pun tonal suaranya om. Kebanyakan kan misalnya CCA, terus KZ itu kan tonal suaranya itu. Jadi kemungkinan ya itu om. Jadi yang si drivernya ini tadi, sengaja gak di full potensiin, karena ada kebutuhan khusus sebenarnya. Kemungkinan mengganggu itu om. Paling segitu. Iya. Iya sih, kayaknya sih memang bener gitu. Gue dapat konfirmasi juga dari teman gue yang produser KZ, yang orang distributor kz Indonesia lah. Dia bilang, jadi sebenarnya itu mungkin mereka gak bisa ngukur, pas di frekuensi respon, diukur, mungkin driver yang satunya itu gak terlalu ditangkep bunyinya, karena yang driver yang satunya lagi lebih gede. Lebih dominan. Lebih dominan. Jadi itu yang keukur. Tapi ya gue gak tau juga gimana. KZ sendiri sih udah konfirmasi berbagai hal gitu. Kalau gue, kalau gue ya, kalau disannya kalau gue, gue gak pusing. Kan motonya gue, percaya kuping sendiri. Lo mau bilang itu gimmick apa, pokoknya gue denger enak ya, udah ya enak aja, gak usah pusing gitu ya. Bener-bener, selama enak udah, gak usah mikirin yang lain. Kayak gini aja, misalnya kalau lo misalnya makan nasi goreng gitu, enak nih, lo masa sih nanya kok, mas ini nasi gorengnya micinnya apa, berapa sendok, saosnya berapa, kan enggak gitu. Pokoknya udah makan enak aja gitu. Karena kita konsumin yaudah taunya enak gitu. Iya gitu. Jadi, ada teman-teman yang memang agak, wah, wah, rame gitu. Kalau gue pribadi sih, aku gak pusing lah. Yang penting gue enak makan, enak denger gitu. Udah. Sama kayak dulu tuh, saya tuh awal-awal tuh terobsesi banget om, sama yang, IM-IM multi driver gitu. Jadi kayak, HZSN, ZSN sama ZSN 4, 4 driver, 5 driver gitu. Iya, tapi setelah makin kesini, di, yang saya pikirin tuh, kayaknya sih, kalau multi driver tuh, gak jamin enak nih. iya banget. Setuju gue. Jadi, yaudah lah, yang penting enak lah, udah, cocok, bagus gitu. Bahkan mungkin kalau multi driver, kan mereka kan perlu ada yang namanya crossover tuh, untuk yang, untuk menentukan, masuknya frekuensi ini kemana, yang frekuensi ini pake driver apa gitu kan, itu kan ribet banget. belum tentu koheren juga tuh. Itu dia om, jadi kadang kan ada IM-IM tuh yang, suaranya multi driver, tapi gak koheren gitu. Kebanyakan sih gitu om, makanya saya sekarang tuh, ah udah, misalnya mau single BA, single BA, single DD, single DD, gitu aja sih om. mitos-mitos orang di luar yang bilang, wah kalau multi driver enak itu masih banyak banget loh, masih banyak teman-teman gue, wah nanya, dia nanya gini, om, ini berapa driver? 4, 4, waduh, bagus dong pasti, ya belum tentu. Terus danya lagi, ini berapa? Ini single driver, kayak misalnya EDX doang gitu kan, wah jelek nih pasti, ya belum tentu ya. Bener, belum tentu, belum tentu. Belum tentu kali. Kalau misalnya perbandingannya gitu kan, ada IM single DD, sama multi driver, itu yang paling kelihatan itu di timbernya om biasanya. Warna suaranya. Warna suaranya. Jadi kadang multi driver ini, kurang natural dia, itu biasanya om yang ter notice gitu sih. Betul, gue setuju. Apalagi kalau multi drivernya mungkin kelas-kelas harga yang masih di bawah, beda cerita kalau kita bicara JH. JH? Beda cerita. Beda cerita JH audio kan, harga paling murahnya 15 juta. Benar, benar. Beda cerita. Nah itu kode multi drivernya itu bener. Ya. Itu sesuai lah ya. Sesuai harga lah. Harga berbanding lurus dengan kualitas misalnya. Tapi kalau yang memang yang murah kan, yang pertama kan mereka mungkin, research and developmentnya juga gak sekuat JH. Kemudian kan, masalah patentnya. JH kan punya banyak patent tuh. Yang mungkin mereka punya, oh ini untuk chamber kayak gini, untuk akustika ini harus kayak gini. Ya beda cerita. Beda rahasia dapur lah itu itunya. Benar, benar. Oke. Ya, itu gosip-gosip lah ya. Nah, sekarang kita masuk ke Indonesia nih. Nah menurut lu, tren-tren di Indonesia gimana? Nih tren, kalau misalnya kita bicara tren audio di Indonesia, lu kan anak, lu ikut audio kere-kore ya pasti kan? Audio kere-kore. Kalau di audio field Indonesia, terus yang suka berantem itu apa namanya? Ya, mix martial. Mix martial. Itu gue gak tau, gue ikut gak sih? Itu gue udah lupa lah. Tempatnya itu rame lah disitu. Tempat martial art lah. Berantem disitu. Tapi versi audio file gitu. Audio file gitu. Nah, menurut gue, setelah lu lihat di grup-grup ini, apa yang lagi anak-anak lagi ngomongin? Yang sekarang anak-anak audio. Yang lagi rame sekarang tuh sih om, yang brand-brand entry level, main planar om. Oh, lagi rame tuh ya? Lagi rame. Lagi rame. Hive-nya planar-planar gitu om. Ini juga planar loh. Apa ini om? Edifier. Edifier S3. Ini baru dikirimin sama Edifier ke gue, mau di review. Ngomong-ngomong, lu tau gak? Lu tau brand Stux. Oh, tau. Itu kan headphone makal planar. Biasanya kan harganya poin 10 juta ke atas lah ya. Nah, ternyata dia diakuisisi sama Edifier. Jadi sekarang Stux itu dibawa Edifier. Nah, salah satu produk Stux yang masuk ke Edifier, yang dibikin wireless ini, S3 nih. Adipada S3 ya om. Dan udah ini dong, Snapdragon Sound. Oh, yang kita omongin di awal tadi om. Snapdragon Sound. Yang cuma bisa dipakai sama orang kaya. Kenapa gitu om? Iya lah. Chipset yang bisa pakai cuma Snapdragon 888, itu kan line up. Flagship-nya itu. Flagship yang high-end-nya. Iya, benar. Paling murah ini, gue dipinjemin sama Edifier nih, sama Bro Hardy. Ini yang paling murah. Xiaomi 11T Pro kalau gak salah ini. Ini harga barunya di 8-9 juta. Itu yang paling murah loh. Paling murah. Paling murah. Lu bicara kayak Asus, Zenfone 8 udah belasan. 18-an. Ya, Samsung bicara yang seri S yang atas, udah hampir 20 kali ya. 20 mungkin ya. 20-an sekarang. Jadi ini memang bahaya ini, agak bahaya. Nah ini mereka ngeluarin, jadi Edifier ngeluarin, ini Stux. Jadi produknya Stux, yang mereka udah akuisisi, tapi dipakai brand Edifier sekarang. Dan wireless, terus mereka pakai ini, Hi-Res sama Snapdragon Sound. Nah, ngomong-ngomong Hi-Res nih. Menurut pendapat lo, Hi-Res ini apa? Wah, ini banyak banget yang anak-anak audio nanyain ya. Bener, bener. Ada yang sampe jual stikernya loh. Kalau menurut saya itu, Hi-Res itu lebih ke sertifikasi sih Om. Ya, ya. Kayak HP saya ini kan juga, kayak Sony ini kan udah bisa nge-play 24-bit sampai itu kan. Ini sebenarnya udah Hi-Res cuma kan sertifikasi. Suara yang dihasilkan itu nggak menjamin gitu Om. Walaupun Hi-Res, tapi suara yang dihasilkan itu nggak menjamin. Oke, jadi sebenarnya sertifikat itu cuma kayak tanda aja gitu. Ya, tanda kayak legalisasi. Bener, jadi headphone ini bisa mencapai dari frekuensi ini sampai ke sini gitu. Cuma legalisasinya aja, padahal sebenarnya yang tanpa Hi-Res juga ada banyak. Banyak, yang lebih bagus juga banyak gitu. Lebih bagus juga banyak yang memang frekuensi rangenya juga memang udah sesuai, tapi mereka tidak melegalkan itu, tidak membeli sertifikatnya itu. Biasanya buat menekan harga, oh gitu. Jadi, itu salah satu, ini sebenarnya sih jadi kayak apa ya, cuma glorious things gitu aja sih. Ya, jadi buat supaya orang lebih percaya lah, bahwa ini gue udah bener loh, udah disertifikasi, udah diukur bahwa gue bener bisa sampai segini gitu. Ya, bener. yakinkan orang lah gitu sebenarnya. Bener, bener. Padahal tidak segalanya juga gitu ya. Karena balik lagi, audio ini subjektif, oh, kembali ke Tuping sendiri. Gue setuju banget. Nah, selain yang tadi lo bilang, di grup audio selain produk-produk planar, lagi rame apa lagi nih mereka? Coo juga, ini kan lo pake Coo kan? Oh iya, bener. Coo kan lagi rame kan? Ini lagi rame, ah bener. Katanya sih, 300 ribuan killer sih om, katanya. Cuman, yang dari yang saya bandingin dengan, udah, saya juga pernah udah nyoba layar, dan, apalagi, zero, zero belum sih. Yang jelas, Coo ini, lebih ke upgrade-nya spaceship, pendahulunya gitu. Oke, spaceship tapi udah, udah gak laluan. Itu bagus sih. Cuman, banyak yang bilang, itu kesetrum. Ya, nyetrum om, nyetrum. Belumnya spaceship, nyetrum. Ini kalo lu colok ke laptop, dia nyetrum loh. Sama kayak, saya kan di rumah tuh, pake setup saya tuh kan, desktop gitu kan om, topping, topping series gitu kan. Kalo misalnya dicolok, pake spaceship, saya wajib pake sendal om. Kalo gak nyetrum. Kalo gak nyetrum. Iya bahaya sih sebenernya. Selain, menikmati lagu, sambil terapi. Zeret, zeret. Kacau lah. Tapi ya, mungkin juga mereka, mungkin masalah grounding kali juga ya. Iya, salah satunya grounding. Terus housingnya metal om. Iya metal. Itu yang paling mengaruh. Bahaya. Tapi ini pun om, kayaknya mereka sudah improve sih om. Ini kan metal juga deh om. Tapi gak nyetrum. Coba ini metal. Metal. Oh iya dingin. Iya dingin. Kalo dingin, kalo biasanya otomatis metal. Tapi ini gak nyetrum om. Makanya, saya lumayan salut lah sama moon drop. Ah udah. Cu ini udah gak nyetrum lah buat 300 ribuan ya gitu. Oke oke oke. Yang disayangkan dari Cu ini cuma kabelnya om. Kabelnya kesannya murah banget gitu. Jauh sama yang spesif yang duluan. Harganya di selama kestirnya spesif 200-300 ribu ini. 300 ribuan. 300 ribuan. Oke oke oke. Jadi yang tadi lo bilang, apa, 300 ribu killer gak ya? Iya. Kalau buat saya sih, lebih cocok ke Cu daripada Lea gitu. Karena mereka kan, lulisnya barengan tuh, Lea sama Cu kan. Saya lebih prefer Cu-nya gitu. Kalau gue sih lagi suka ini sih. Betul. Di RAM yang tadi gue lo nyobain. Di RAM E3. Jadi, ini sebenarnya sudah lama. Mungkin sudah masuk ke Indonesia 2 tahun sih. Cuman memang agak terkenalnya setahun kemarin lah. Setahun kemarin. Dan ini ternyata, di RAM E3 ini banyak banget direkomendasi sama teman-teman audio engineering gue. Jadi pro audio itu banyak banget. Gak tau tren apa mereka gitu. Mungkin di komunitas mereka itu lagi rame banget. Ini laku banget. Jadi teman gue basisnya Tulus. Bang Rudy. Terus ada Ari. Produsernya Tulus juga. Katanya kalau misalnya dia monitoring. Tapi kalau misalnya gak ada speaker monitor atau headphone gak ada. Dia masih bisa pakai ini. Dia masih oke gitu. Jadi banyak banget yang rekomendasi. Beberapa teman gue yang vokalis-vokalis, backing vokal beberapa artis juga pada pakai ini. Untuk monitoringnya gitu. Kira-kira yang buat mereka nge-rekomendasiin yang di RAM ini apa? Nah itu juga gue bingung. Kan gue liat. Kan gue juga udah ngukur frekuensi responnya. Sebenarnya arahnya ke Harman Target sih. Cuman kan kalau lu tau Harman Target itu kan sebenarnya V-shape. Memang Harman Target bunyinya ya kita kedengerannya semua balance, bagus, enak gitu. Tapi sebenarnya kalau kita liat dari kurvanya kan V sebenarnya sih. Benar, benar. Dan ini memang ternyata pas gue cari informasinya, dia nilai Harman Target ini tinggi banget hampir 90% kalau gak salah. Atau bahkan lebih dari 90% nilai. Jadi frekuensi itu sangat mendekati Harman Target itu. Apa gara-gara mungkin karena di panggung itu kan butuh yang treble-nya rada kurang gitu. Lebih halus. Lebih halus gitu. Bisa juga. Gue sih gak tau sih. Tapi mungkin ya kena enak aja dipakai gitu. Mungkin kena enak dipakai. Gue juga suka sih. Gue juga sekarang jadi pakai ini kalau misalnya nge-review. Tadinya kan gue pakai DT200 tuh untuk nge-review, untuk membanding benchmark. Sekarang gue malah pakai ini. Walaupun dia V-shape tapi udah lah gak apa-apa gitu. Jadi orang cukup kenal kan Harman Target gitu. Lumayan lah buat di harganya gitu ya. Gitu. Oke, apa lagi nih yang dirame-rame di grup atau mungkin seputar mungkin lo baca-baca di media sosial ataupun di web-website yang lagi rame-rame di Indonesia apa nih yang buat audio-audio? Paling gini, saya kan mengelola grup juga gitu kan. Grup apa nih? Grup namanya Tongkrongan Audio Indonesia. Itu bahaya kalau disingkatnya. Jangan disingkat. Bahaya. Bener, jangan disingkat. Gini om, jadi di grup saya tuh emang tujuannya buat yang peralihan dari yang pakai headset counter yang sering di counter itu. Oh, yang biasa-biasa. Ya, ke yang lebih bagus lah gitu. Yang agak lebih serius. Ya, jadi yang headset-headset misalnya 15 ribuan, 20 ribuan yang seminggu pakai rusak. Seminggu pakai rusak. Jadi yang lebih serius mungkin masuk ke QKZ, CCR, KZ. Udah mulai agak serius sedikit lah. Ya, makin kesini saya lihat tuh makin banyak kok. Apalagi sekarang kan contendernya tuh di 200-300 ribuan kan banyak banget sekarang sih om. Jadi tambah lagi tuning cassette yang sekarang tuh gak separah yang zaman dulu. Itu V-shape banget, metalik banget gitu. Itu sih om. Jadi udah gak terlalu ragu lagi lah buat nyaranin dari brand-brand itu tadi gitu. Buat yang mau masuk ke audio file gitu. Ya, semoga teracun gitu sih om. Jadi lu ngelihatnya sekarang anak-anak yang mungkin kita bilang tentang audio awam udah mulai ter-educated, ter-educasi untuk oh ini bunyi agak lebih baik seperti ini gitu ya. Oke, oke, oke. Jangan terlalu makan gimmick sih. Gimmick? Kayak multi-driver. Oh gitu. Karena belum tentu suara yang dihasilkan multi-driver itu disukain sama yang make gitu. Karena kan target suara orang itu kan beda-beda gitu tuh. Makanya lebih baik coba sendiri deh gitu. Sesuai sama moto gue. Motonya Sinfonia. Percaya sama gue sendiri. Itu paling benar. Jadi gue setuju yang tadi kita bilang masalah makanan. Mungkin kita nanyain ke chefnya sampe ini isinya apa gitu. Yang penting lu makan enak. Udah enggak sih weh selesai gitu kan. Iya benar-benar. Apalagi kan sekarang Sinfonia kan udah buka cabang baru tuh di Ciamplas. Lebih enak kan disana tuh bisa nyobain. Belanja bisa disana juga gitu. Dan gosip-gosip nih. Ini baru lu yang tau nih ya. Ini baru sementara tapi belum fix juga. Ada rencana. Cambang Ciamplas itu nanti akan jadi service center KZ. Jadi kalau misalnya ada garansi segala macam bisa ke Sinfonia Ciamplas. Bisa di Jawa Barat lah. Bahkan di Jawa Barat. Berarti lebih gampang ya om. Lu enggak perlu lagi kirim ke Jakarta. Kalau lu orang Bandung datang aja ke situ. Tapi ini baru proses untuk ngefixinnya. Semoga fix. Baru gosip-gosip nih. Baru gosip-gosip. Kita lagi ngatur mudah-mudahan jadilah. Semoga itu. Karena ada tempat, perizinan, pelang, segala matanya. Mas kita masih beresnya dulu. Tapi kalau itu jadi, ya itu jadi cabang Ciamplas nanti bisa jadi tempat nyoba-nyoba. Sama bisa jadi service center-nya. Bisa jadi tempat gathering juga itu om. Tempat gathering bisa. Betul. Jadi kebetulan kan udah mulai pandemi kan udah mulai kurang kan. Udah mulai kondusif. Teman gue ada yang ini juga sekarang yang kena gitu ya. Udah gak apa-apa lagi. Jadi udah istirahat aja di rumah nanti kerja lagi gitu doang. Bener-bener. Oke. Kayaknya itu aja. Thank you banget Husa buat waktunya. Semoga percakapan kita ini atau ngobrol-ngobrol kita bisa jadi informasi juga buat teman-teman nanti. Amin. Oke. Oke Masuk Lover kayaknya itu aja dari kita hari ini. Kalau suka dengan channel ini, like, komen, share, subscribe, dan ingat juga untuk menyalakan loncengnya. Oke. Percaya kuping sendiri ya. Dadah. 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 Terima kasih.